Mahaguru Hukum Tata Negara Prof. Yusril Isamahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kolkulator menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang Nah disini sangat merindik sekali ya, pidato perdana yaitu Pak Mahfud MD di sidang MK yaitu sukses membuat ya bahkan hakim MK terlihat kagum yaitu dengan pandangan Prof. Mahfud MD di sini bahkan pidato dari Pak Mahfud MD di sini juga menyenggol Yusril Isamahendra Wow, kalau kita lihat dari sini ya, yaitu kutip pernyataan di MK Mahfud sebut Yusril Mahaguru Hukum Tata Negara Nah, jadi disitu Pak Mahfud MD menurut saya berhasil lah disitu menghipnotis yaitu para yang hadir ya termasuk KPU, ya termasuk lawyer dari Paslon 02 dan bahkan juga hakim DMK disitu bahkan secara terang-terangan Pak Mahfud MD mengatakan yaitu MK, Mahkamah Konstitusi Indonesia yaitu pernah menjadi yang terbaik di dunia seperti ini pidato dari Pak Mahfud MD dalam perjalanannya yang mulia, MK Indonesia pernah memberi warna progresif bagi perkembangan hukum konstitusi di Indonesia dan pernah dinilai sebagai lembaga penegak hukum yang sangat kredibel Harvard Handbook tahun 2012 seperti ditulis oleh Tom Seh menilai MK Indonesia adalah salah satu dari 10 MK paling efektif di dunia studi tentang perjalanan masa lalu MK yang bagus pernah ditulis juga dalam beberapa jurnal ilmiah dari Amerika Serikat ada disertasi yang ditulis oleh Pastor Stephanus Hendrianto yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Law and Politics of Constitutional Courts Indonesia and the Search for Judicial Heroes diterbitkan oleh penerbit ternama di Amerika dari IAU Malaysia lahir disertasi karya Iwan Satriawan role of the constitutional court in consolidating demokrasi in Indonesia ada juga diserestasinya Refili Harun tentang hukum dan sengketa pemilu apresiasi terhadap MK Indonesia dalam keberanianya membuat landmark decisions muncul dalam berbagai makalah forum ilmiah, jurnal akademik, dan berbagai media bahkan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu begawan hukum Sajib Toraharjo pernah menulis tulisan di harian Kompas 14 Juli 2009 dengan judul Tribute untuk Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya mengatakan begini mungkin kita perlu mendirikan sebuah monomen agar orang selalu mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki Mahkamah Konstitusi yang bekerja dengan penuh penghormatan tidak takut terhadap intimidasi harian media Indonesia 7 Juli 2009 menulis editorialnya dengan judul Hormat untuk Mahkamah Konstitusi yang alinia pertamanya dimulai dengan kalimat untuk ada Mahkamah Konstitusi Majelis Hakim Yang Mulia salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah keberanian MK dalam membuat landmark decisions keputusan monumental dengan berani menembus masuk kerlung keadilan substantif sebagai sukma hukum bukan sekedar keadilan formal procedural semata dalam hal pengujian undang-undang misalnya teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal pelaksanaan pemilu MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita Mahaguru Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ishamahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK pandangan ini bukan pandangan lama melainkan pandangan yang selalu baru yang justru terus berkembang sampai sekarang menjadikan MK hanya sekedar Mahkamah Kolkulator menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang di berbagai negara judi selektivism banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara surang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand serta beberapa negara yang satu disebut ada Belarusia yang dinilai sebagai shame institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah akhirnya kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak dan pasti ada pula yang datang yang meminta agar MK mengabulkannya yang datang mendorong dan meminta itu tentu tidak harus orang atau institusi melainkan bisikan hati nurani yang datang bergantian di dada para hakim yaitu bisikan yang selalu terjadi antara Ammaroh dan Mutmainna saya memaklumi tidak mudah bagi para hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik tetapi akhirnya kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah jika ini dibiarkan terjadi berarti keberadaan kita menjadi mundur kami berharap agar majelis hakim MK dapat bekerja dengan independen penuh martabat dan penghormatan bagi kami yang penting bukan siapa yang menang, siapa yang kalah bagi kami mas Ali ini adalah beyond election melainkan harus merupakan edukasi kepada bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dengan peradaban yang lebih maju melalui antara lain berhukum dengan elemen dasar sukmanya yaitu keadilan substantif, moral, dan etika terima kasih yang mulia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nah disini sangat keren sekali ya pidato dari Pak Mahfud MD yaitu di Mahkamah Konstitusi sangat keren sekali dan bahkan juga menyebut apa? menyebut Mahaguru nah disini saya jadi ingat ya pada waktu lalu disini Pak Mahfud MD yakini bisa batalkan hasil pemilu Yusril isu itu pandangan lama nah disini Yusril Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Mahfud MD calon Wakil Presiden nomor urut 3 mengenai kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil pemilu yang terbukti dipenuhi kecurangan terstruktur sistematis dan masif Yusril menyatakan bahwa pandangan yang diungkapkan oleh Mahfud merupakan pandangan yang sudah lama berlaku dalam ilmu hukum tata negara dan pendapat seorang ahli hukum bisa berubah seiring dengan perkembangan situasi yang ada dalam ilmu fikir terdapat konsep nasik wal mansur yang mengacu pada norma baru yang mengatikan norma lama yaitu pendapat awal dan pendapat akhir Yusril pada 27 Maret jadi jika pandangan tersebut disampaikan pada tahun 2014 itu mungkin benar namun setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu kewenangan telah dibagi lanjutnya Yusril menjelaskan bahwa pandangan Mahfud MD mungkin masih relevan ketika MK memiliki kewenangan yang luas dalam menangani sengketa pemilu nah bahkan yaitu menanggapi hal tersebut bahkan Pak Mahfud MD mengatakan Yusril maha guru hukum tata negara wow disini yaitu jawab pres nomor urut 3 Mahfud MD mengutip pandangan Yusril Isamahindra dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada persidangan ini Mahfud dan Yusril berbeda kubu Mahfud sebagai pemohon sedangkan Yusril sebagai pihak terkait Mahfud mengutip pandangan Yusril saat bertindak sebagai ahli pada sengketa pemilu 2014 silam yang menyatakan bahwa MK harus melakukan penilaian atas proses pemilu tak sebatas pada hasil maha guru hukum tata negara Prof. Yusril Isamahindra saat menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2024-2014 dan bersaksi di MK pada 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK ujar Mahfud MD jadi menurut saya pernyataan dari Pak Mahfud MD di pembukaan pidato di Mahkamah Konstitusi menurut saya sangat keren sekali dan bahkan juga yaitu mengungkapkan MK itu pernah itu menjadi Mahkamah Konstitusi yang disegani di dunia kurang lebih seperti itulah dan saatnya untuk mengembalikan MK sebagai lembaga yang dipercayalah oleh masyarakat Indonesia dan juga dunia ya tetapi yang paling penting siapapun presiden dan wakil presidennya kelak supaya bisa merealisasikan semua program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax